Oke, sini ada info terbaru dari Pre-20 ya. Ini kalau kalian ingin baca di website utama juga ada sebenarnya. Saya baca aja di sini karena lebih gampang ya. Jadi kalau kalian cari di sini tuh ada event baru namanya Court Clean Scene. Ini untuk double echo event. Jadi ngedrop echo itu jauh lebih gampang ya. Dua kali drop, oke lah ya. Terus kedua ada mengurangi penggunaan kredit sale untuk mengupgrade echo. Di patch 1.1, oke. Nah terus dia akan menghapus hadiah cut skin. Oh nggak, jadi kalau misalnya kalian habis kelarin tacet field tuh ada cut skinnya. Itu dihapusin nanti di patch 1.1 ya. Itu judi harusnya ya. Nah terus ada sistem wave rate yang bisa kalian simpan kayak dihongkast area atau mungkin gasey impact ya. Gimana stamina kalian tuh bisa disimpan. Jadi kayaknya bisa dibikin kayak item gitu ya. Mirip-mirip. Terus ada event baru untuk namanya Watering Exploration. Hadiahnya 800 astride. Dan juga untuk elite class echo. Plus, oh oke. Jadi untuk bahan-bahan upgrade echo ya. Oke. Terus meningkatkan event quality dan juga untuk hadiah. Nah ini yang penting ya. Banner Jin Lin akan dipush. Jadi dia akan lebih cepat 1 minggu. Harusnya tanggal 13 Juni. Tapi nggak. Berarti tanggal... Tanggal 6. Ya jadi tanggal 6 besok ini hari Kamis itu healing udah rilis. Jadi di majuin seminggu. Terus versi 1.0 akan berakhir tanggal 28 Juni. Dan versi 1.1 Juli ya. Nah sekalian akan update untuk Jinxi dan Changli. Dan ada boss baru yang namanya Jue. Di sini ya. Jadi ya Jinxi dan Changli akan rilis Juli. Awal. Atau mungkin Juni akhir. Mungkin tanggal 29 mungkin ya. Terus masalah kamera yang ngaco. Ini bakal dibagusin lagi katanya. Optimasi agro boss. Oke ya. Kadang tuh boss tuh agro-nya terlalu jauh ya. Jadi kalau misalnya kalian agak jauh dikit. Itu dia udah langsung nyerang. Terus ada yang namanya. Oh tuh warning doang. Nggak guna. Ada untuk SP anti-ghost touch area untuk mobile. Oke. Kadang suka ngeselin sih. Kalau misalnya kalian. Ngetekan button apa. Dia apa. Itu kadang suka gitu. Terus nambah custom keybinding untuk di keyboard. Oh oke. Tapi di patch 1.1 ya. Terus optimasi gamepad untuk mobile. Terus ada optimasi juga untuk combat experience. Dan juga untuk design. Dan. Nambah weekly forecast limit untuk item seperti tepung. Terus masalah audio juga ya. Audio sound effect ya. Ini yang hilang kemarin. Plus ada untuk dead elusive room up the character mechanic go to buff. Gue belum kelari yang terakhir sih. Itu susah banget ya. Nah. Kompensasinya akan dikasih kredit 1 juta. Terus kalian akan dikasih crystal solvent itu. Kalau nggak salah. Itu itu dia apa namanya. Stamina kan ya. Kalau nggak salah ya. Itu ada forging tights. Untuk bandiru 80 kan. Dikasih 5. Plus akan dikasih untuk 10 limited banner yaitu radian tight. Kalau nggak salah kalian dikasih 20 stamina disitu ya. Jadi ini update yang cukup besar disini ya. Oh tapi untuk band source-nya dikasih nanti tanggal 10 Juni. Oke. Oh nggak, 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 nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak, ini, nggak. Jadi untuk band source yang 1 juta kredit itu dikasih tanggal 20 Juni ya. Tapi kalau untuk yang stamina, stamina dan juga untuk gacanya, itu dikasih tanggal 3 Juni. Berarti besok ini ya, karsinin ya. Oke lah ya. Nah terus untuk masalah deskripsi yang lagi rame di server Jepang itu. Nah, itu dia masalahnya itu ya. Nanti akan ada kompensasi. Tapi kalau nggak salah, akan ada fitur refund untuk kalian yang mungkin nggak sengaja beli ya. Jadi akurannya seperti ini ya untuk patch-nya besok. Jadi dia akan dikasih banner limited. Kalau misalnya kalian pengen gacah si Jian, bebas tesur kalian. Tapi kalau gue, gue simpan untuk gacah Yilin di hari Kamis. Jadi kita bakal all-in di situ. Selamat menikmati.